Hinaklana Bapak 14 Ilmu pedang kakus ciptaan Lengho Utiong Sampai di sini ia pandang teko tojin, lalu menyambung pula, dan supek dari Taisan P ini lantas melompat ke depan Dian Pekong sambil membentak, pedangnya menyerang dengan cepat dan bertubi-tubi Sudah tentu ilmu pedang supek ini sangat hebat, tapi Dian Pekong tidak berdiri lagi, ia hanya duduk di kursinya sambil cabut kelolok dan menangkis setiap serangan Supek ini telah menyerang belasan kali dan Dian Pekong juga menangkis belasan kali, selama itu dia tetap duduk saja tanpa berbangkit Air muka Tian Bun Tojin tampak membesi, katanya, Sute, apakah ilmu silat bangsat itu benar-benar begitu lihai mendadak tekot menarik napas panjang, wajahnya yang pucat sekarang tambah putih seperti mayat Perlahan-lahan ia berpaling ke arah lain Semua orang tahu itu adalah jawaban secara diam-diam yang mengakui ilmu silat Dian Pekong memang lihai Maka pandangan semua orang lantas berpindah lagi kepada Gilin untuk mendengarkan ceritanya lebih lanjut Saat itulah Leng Ho Uto Ako lantas putar pedangnya dan menusuk ke arah Dian Pekong, demikian Gilin menyambung Cepat Dian Pekong menangkis dengan goloknya, dia tergeliat dan akhirnya berdirilah, apakah kau tidak salah omong ujar tinggat Masakah belasan kali serangan tekot toti yang tak mampu memaksa dia berdiri, sebaliknya hanya sekali serangan Leng Ho Uto Ako saja sudah membuatnya berbangkit Untuk itu Dian Pekong telah memberi penjelasan, jawab Gilin Dia bilang, Leng Ho Uto Ako, aku anggapkah sebagai sahabat, kau menyerang aku dengan senjata, jika aku tetap berduduk saja berarti memandang hina padamu Meski ilmu silatku lebih tinggi daripadamu, tapi hatiku menghormati kau sebagai seorang kesatria sejati Sebab itulah tak peduli menang atau kalah aku akan berdiri untuk menyambut seranganmu Lain halnya terhadap hidung kerbau ini, Leng Ho Uto Ako mendengu sekali, katanya, terima kasih atas pujianmu seret-seret-seret Beruntun-runtun ia terus menyerang lagi tiga kali Suhu, tiga kali serangan itu benar-benar sangat liai Sinar pedang telah membungkus rapat tubuh Dian Pekong Itu adalah karya kebanggaan Gak Lo Ji yang disebut Tiang Keng Sem Tiap Lang Gelombang Ombak Susun Tiga, kata Ting Ya Kabarnya serangan kedua lebih kuat daripada serangan pertama dan serangan ketiga tambah kuat lagi daripada serangan kedua Dan karya bagaimana Dian Pekong itu mematahkan serangan-serangan itu Para hadirin juga tahu serangan berantai ilmu pedang Ho Asan Pei yang disebut Tiang Keng Sem Tiap Lang itu sangat hebat Maka mereka pun ingin tahu karya bagaimana Dian Pekong mematahkan serangan lihai itu Terdengar Gilim menyambung lagi, setiap kali Dian Pekong menangkis Tiap kali pula dia mundur satu tindak, berturut-turut dia mundur tiga tindak Lalu berseru memuji, bagus Ilmu pedang bagus tiba-tiba ia berpaling kepada Tekot Susyok dan bertanya Hidung kebau, kenapa kau tidak ikut mengerubut maju kiranya pada waktu lengho utu aku mengeluarkan serangan lihai tadi Tekot Susyok hanya berdiri di samping saja tanpa membantu Dengan mencemolahkan Tekot Susyok menjawab Huh, Taisan Pei adalah kaum jantan sejati Masakah sudi bergabung dengan kaum bajingan tengik dan cabul Sebagai kalian aku menjadi tidak tahan dan berseru Tekot Susyok, janganlah engkau salah sangka terhadap lengho Suheng Dia adalah seorang baik tapi Tekot Susyok menjengat Dia adalah orang baik He he, ya, memang orang baik Orang paling baik dari begundalnya di Anpek Akong yang kotor dan hina ini Sekonyong-konyong terdengar Tekot Susyok menjerit sekali Kedua tangannya mendekap dadanya sendiri Air mukanya meringis aneh Sedangkan di Anpek Akong lantas menyimpan kembali goloknya dan berkata Duduklah, silakan duduk Marilah minum kuliah dari celah-celah jari Tekot Susyok yang menutupi dada itu Meremdes keluar darah segar Entah dengan kera bagaimana dadanya telah kena dilukai di Anpek Akong Serangan itu benar-benar aneh dan secepat kilat sampai-sampai aku tidak tahu kapan terjadinya Saking ketakutan aku hanya mampu berseru Yang, jangan membunuhnya dengan cengar-cengir di Anpek Akong berkata Baik, si jelita bilang jangan membunuhnya Tentu aku takkan membunuhnya Segera Tekot Susyok lari pergi dari restoran itu sambil menahan lukanya Mestinya Lengho Uto Ako hendak menyusul dan menolong Tekot Susyok Tapi di Anpek Akong telah berkata Lengho Heng, lebih baik duduklah dan minum saja Hidung kerbau itu terlalu angkuh Biarpun mati juga takkan terima pertolonganmu Buat apa kau mesti mencari malu sendiri Lengho Uto Ako tersenyum getir saja sambil taleng-geleng kepala Beruntun-runtun ia minum arak beberapa mangkuk lagi Kemudian dia anpekong berkata pula Imam Hidung Kerbau itu juga terhitung jago kelas 1 di dalam kaisan P mereka Bacokan goloku tadi tidak lambat Tapi dia ternyata sempat mengkeret mundur beberapa senti sehingga dia tidak sampai mati Jago silat di dunia ini yang mampu terhindar dari kematian seranganku ini barulah dia orang satu-satunya Bagus, bagus, ilmu silat Taisan P ternyata masih boleh juga Tapi bagimu, Lengho Heng, karena hidung kerbau itu tidak jadi mati Tentu kesukaranmu di kemudian hari akan tambah banyak Lengho Uto Ako menjawab dengan tertawa Selama hidupku setiap hari selalu menghadapi kesukaran Pusing apa? Hayolah minum, silakan minum Dian Heng, jika seranganmu ditujukan padaku Tentu aku tidak mampu mengelakkan diri Dian Pekong berkata Ya, tadi aku memang bertangan ringan padamu Sebagai balas kebaikanmu semalam tidak membunuh aku di dalam gua sana Mendengar itu, aku menjadi heran sekali Jika demikian, jadi pertarungan sengit di dalam gua semalam itu Bukannya di An Pekong yang menang Sebaliknya Lengho Uto Ako yang telah mengampuni jiwanya Malah mendengar sampai di sini Air muka semua orang mengunjuk rasa kurang senang pula Mereka anggap Lengho Uto Ako tidak pantas bergaul dan mensungkan-sungkan Terhadap maling cabul yang terkutuk sebagai Dian Pekong itu Lalu Giling melanjutkan Lengho Uto Ako telah berkata Pertarungan di dalam gua semalam aku sudah berbuat sepenuh tenaga Tapi apa mau dikata Kepandaianku memang kalah tinggi Masakah aku berani mengaku telah bermurah hati padamu Dian Pekong bergelap tertawa Katanya, tatkala itu kau dan Nikoh Cilik ini bersembunyi di dalam gua Nikoh Cilik ini mengeluarkan suara sehingga ketauan Sebaliknya kau menahan nafas sehingga aku sama sekali tidak menduga kau juga bersembunyi di situ Waktu aku memegang Nikoh ini dan akan melanggar kesuciannya Dalam keadaan begitu bila kau menunggu lagi sejenak Dikala aku sedang lupa daratan lalu kau menyerang Tentu dengan gampang kau dapat membinasakan aku Kau toh bukan anak kecil Lengho Heng Masakah kau tidak tahu seluk-beluk orang hidup Tapi aku tahu kau adalah seorang laki-laki sejati Seorang kesatria tulang yang tidak sudi menyerang orang secara menggelap Sebab itulah, hehehe, pedangmu hanya menusuk perlahan saja di atas pundaku Tapi Lengho Uto Ako menjawab Tidak, waktu itu aku tidak dapat menunggu lagi sehingga Nikoh Cilik ini dinodai olahmu Biarlah ku katakan padamu Walaupun merasa sial bila melihat Nikoh Tapi Heng San Pei jelek-jelek adalah satu di antara Engkau gak tiampai kami Kau berani main bila kepada kami Sudah tentu aku tak dapat tinggal diam Walaupun begitu Bila tusukan pedangmu itu didorong lagi 2-3 senti ke depan Tentu lenganku ini sudah tamat riwayatnya Tapi mengapa tusukanmu yang sudah mengenai sasarannya mendadak ditarik kembali Lengho Uto Ako menjawab Sebagai murid Hoa San Pei mana boleh aku menyerang orang secara pengecut? Lebih dulu kau telah menebas luka bahuku Maka aku pun balas melukai pundakmu Kita sama-sama tidak utang Jika mesti bertempur lagi kita pun tak perlu sungkan-sungkan lagi Hahaha, bagus Aku ingin bersahabat dengan kau Marilah, mari, kita habiskan semangkuk arak ini Jawab Dian Perkong dengan terbahak-bahak Lengho Uto Ako berkata Ilmu silatku kalah kuat daripada kau Tapi kekuatan minum arak Kaulah yang kalah dariku Dian Perkong menjawab Kekuatan minum arak aku kalah Juga belum tentu Hayalah kita coba-coba bertanding Marilah kita minum 16 mangkuk bersama mendadak Lengho Uto Ako mengerut kening Katanya, Dian Heng, ku kira engkau adalah seorang adil Makanya aku mau berlomba minum dengan kau Siapa tahu tidak begitu halnya Sungguh sangat mengecewakan aku Dian Perkong meliriknya dan bertanya Mengapa aku kurang adil Habis kau kan tahu aku paling jemuh kepada Nikoh Bila melihat Nikoh tentu badanku menjadi tidak enak Seleraku menjadi muak Kira bagaimana lagi dapat berlomba minum dengan kau Demikian sahut Lengho Uto Ako Dian Perkong terbahak-bahak Katanya, ya, Lengho Heng Aku tahu dengan segala daya upayamu Kau ingin menolong Nikoh Cilik ini Akan tetapi dasar aku Dian Perkong memang suka pada perempuan Melebihi jiwanya sendiri Sekali aku sudah penuju Nikoh Cilik jelita ini tidak nanti ku lepaskan dia lagi Apabila kau ingin aku melepaskan dia juga boleh Tapi ada satu syarat Jawab Lengho Uto Ako Baik, coba katakan Naik gunung berapi atau masuk ke laut mendidih Jika aku Lengho Uto Ako mengerut kening sedikit saja Bukanlah laki-laki sejati Dengan tertawa Dian Perkong menuang dua mangkuk arak Lalu berkata Silakan minum dulu Akanku katakan padamu Tanpa pikir lagi Lengho Uto Ako Lantas angkat mangkuk itu Sekali tengah ia habiskan isinya Dan memperlihatkan mangkuk yang kosong Sambil berkata Habis segera Dian Perkong juga menghabiskan semangkuk arak Kemudian berkata Lengho Heng Bila aku sudah anggapkah sebagai sahabat Maka kita harus tunduk kepada hukum Kangou Istri kawan tidak boleh digoda Asal kau menyanggupi akan mengawini Nikoh Cilik ini Bercerita sampai di sini air muka gilin menjadi merah jengah Suaranya makin lirih sampai akhirnya tidak kedengaran lagi Ngaco Belu Makin omong makin kotor teriak tingiat sambil gebrak meja Lalu bagaimana dengan suara perlahan giling menutur pula Dian Perkong itu masih mengoceh terus Dengan cengar-cengiria berkata Seorang laki-laki sejati sekali omong harus bisa pegang janji Asal kau menyanggupi akan menikahi dia sebagai istri Segera juga aku akan membebaskan dia Bahkan aku akan memberi hormat dan minta maaf padanya Selain jalan ini jangan lagi mengharap Lengho Utoako menyemprotnya Cis memangnya kau ingin membuat aku sial selama hidup Sudahlah urusan ini jangan dibicarakan lagi Tapi keparat di Angpekong itu masih terus mengoceh pak keruan Katanya Nikoh kalau piara rambut tentu bukan Nikoh lagi dan macam-macam omongan gila lainnya Aku menutup telinga sendiri tidak sudi mendengarkan Tutup mulut bentak Lengho Utoako Jikakah sembarangan mengoceh lagi seketika ini juga aku bisa mati kaku Kau tidak mau membebaskan dia Bolehlah kita bertempur lagi mati-matian Dian Heng Sesungguhnya kalau bertempur dengan berdiri aku memang bukan tandinganmu Tapi kalau bertempur sambil berduduk kau pasti bukan lawanku Tadi semua orang telah mendengar cerita gilin tentang Dian Pekokong menangki sebelasan kali serangan Teco Atojin tanpa berbangkit dari tempat duduknya Maka dapat dibayangkan betapa hebat kepandayan bertempur Dian Pekokong sambil berduduk itu Tapi sekarang Lengho Utoako berani mengatakan kepandayan Dian Pekokong kalah tinggi daripadanya Terang ucapan ini hanya untuk membuat marah lawan saja Ya, terhadap bangsat keparat cabul begitu memang harus memancingnya supaya murka Habis itu barulah mencari kesempatan untuk membinasakan dia, kata Hosen Jid Akan tetapi Dian Pekokong itu ternyata tidak marah atas terantangan Lengho Utoako itu, tutur gilin lebih lanjut Dengan tertawa dia berkata, Lengho Heng, yang ku kagumi adalah jiwa kesatria dan keberanianmu, tapi bukanlah ilmu silatmu Kontan Lengho Utoako menjawab, dan yang ku kagumi adalah ilmu golokmu dengan berdiri dan bukan ilmu golok yang dimainkan sambil berduduk Dian Pekokong terbahak-bahak, jawabnya, dalam hal ini rupanya kau tidak tahu bahwa dahulu aku pernah sakit lumpuh Lebih dari dua tahun aku terpaksa berlatih ilmu golok sambil berduduk Maka bertempur sambil berduduk adalah kemahiranku yang khas Ini sudah terbukti dalam pertarunganku dengan Tojin Hidung Kerbau tadi Maka dari itu Lengho Utoako, dalam hal kepandayan bertempur sambil berduduk sudah terang Kau bukan tandinganku, tapi Lengho Utoako lantas mendebat Dian Heng, rupanya kau pun tidak tahu Kau cuma dua tahun saja berlatih ilmu golokmu sambil berduduk lantaran kena penyakit lumpuh Terang ilmu pedangku sambil berduduk jauh lebih lihai daripadamu Sebab setiap hari aku senantiasa berlatih sambil berduduk bercerita sampai di sini Sorot metu semua orang lantas beralih ke arah Loh Tekno dengan maksud Ingin tahu apa yang dikatakan oleh Lengho Utoako itu apakah memang sungguh-sungguh Mereka tidak tahu apakah di dalam ilmu silat Loa sampai memang betul ada kera latihan sambil berduduk Maka dengan tertawa Loh Tekno telah menjawab Toa Suko hanya membohongi dia saja, golongan kami tiada terdapat kepandayan kera demikian Ya, Dian Pengkong juga merasa heran, sambung gilim Katanya, apakah betul demikian? Wah, rupanya pengetahuanku yang dangkal dan kurang luas pengalamanku Aku menjadi ingin sekali belajar kenal dengan ilmu pedang Hoa Sanpei Eh, apakah namanya Lengho Utoako menjawab dengan tertawa Ilmu pedang ini bukan ajaran guruku, tapi adalah ciptaanku sendiri Mendengar itu, seketika air muka di Anperkong berubah Katanya, oh, kiranya demikian Bakat Lengho Uhing yang tinggi sungguh sangat mengagumkan Semua orang dapat mengerti sebab apa air muka di Anperkong berubah Maklumlah, untuk menciptakan sejurus ilmu pukulan atau ilmu pedang Bukanlah soal memudah di dunia persilatan Kalau bukan ilmu silatnya sudah kelewat tinggi dan mempunyai bakat serta pengetahuan yang luas Tidaklah mungkin dapat menciptakan sendiri ilmu silat baru Maka diang diam Loteknau juga heran Pikirnya, kiranya Toa Suko telah berhasil menciptakan ilmu pedang baru Mengapa dia tidak lapor kepada Suhu? Apa barangkali dia merasa sirik karena telah dihajar oleh Suhu Gara-gara percepcokannya dengan orang-orang Jing Xiapei Lalu ingin keluar dari Hoa Sanpei untuk berdiri sendiri Dalam pada itu terdengar gilim telah melanjutkan Tadkala itu Lengho Uto Ako hanya tertawa saja Katanya, haha, ilmu pedangku ini berbau busuk Apanya yang perlu dikagumkan di antep Akong menjadi heran Ia tanya, mengapa kau bilang berbau busuk Aku sendiri juga terheran-heran atas keterangan Lengho Uto Ako itu Ilmu pedang hanya dibedakan antara bagus dan tidak Masakah pakai bau harum dan bau busuk segala? Kudengar Lengho Uto Ako telah menjawab Biarlah ku ceritakan terus terang padamu Dian Heng Terciptanya ilmu pedangku ini adalah demikian jalannya Setiap pagi hari aku tentu masuk akus Dikala berduduk di tempat buangan kotoran Selalu aku diganggu oleh lalat yang terbangkian kemari dan menjemukan Saking isengnya aku lantas membawa pedang untuk menyampuk dan menusuk kawanan lalat yang mengganggu itu Semula memang sukar untuk menusuk lalat-lalat itu Tapi lama-kelamaan menjadi jitu Setiap kali menusuk tentu kena sasarannya Lambat laun timbul juga ilamku untuk mengubah gerakan menusuk lalat dengan pedang itu dalam sejurus kiam hoat Karena di waktu memainkan ilmu pedang itu selalu duduk di dalam kakus Bukankah baunya menjadi rada-rada busuk mendengar urayan Lengho Uto Ako itu Saking gelinya, aku sampai tertawa Kuanggap Lengho Uto Ako itu benar-benar sangat jenaka Di dunia ini masakah ada orang berlatih ilmu pedang kera demikian? Sebaliknya air muka di anpekong berubah kurang senang Katanya, Lengho Uto Ako, aku anggap kau sebagai seorang sahabat Tapi dengan ucapanmu itu tidakkah terlalu menghina diriku? Masakah kau anggap aku di anpekong sebagai lalat-lalat di dalam kakus itu? Bagus, biarlah sekarang juga aku akan belajar kenal dengan ilmu yang Yang mendengar sampai di sini Diam-diam semua orang manggut-manggut mengakui kecerdikan Lengho Uto Ako hendaklah maklum bahwa pertandingan antara jago silat kelas wahid Paling pantang marah, sekali marah berarti sudah kalah beberapa bagian Sekarang Lengho Uto Ako sengaja mengarang kata-kata yang menghina Dan di anpekong benar-benar telah dibikin marah Ini berarti langkah pertama Lengho Uto Ako sudah berhasil Dianpekong sudah masuk ke perangkapnya Kemudian bagaimana segera tinggap tanya Lengho Uto Ako masih tetap tertawa saja, tutur gilim Katanya, tidak Tidak ada maksud saya ingin menghina Dian Heng Di waktu melatih ilmu pedangku ini sesungguhnya hanya terdorong oleh rasa iseng saja Sekali-kali tiada maksud tujuan akan digunakan untuk bertempur dengan orang Maka dari itu harap Dian Heng jangan salah paham Betapapun kurang ajarnya Chai Hei juga tak berani menyemakan Dian Heng dengan lalat di kakus Aku tambah geli mendengar Lengho Uto Ako menekankan nadanya pada menyemakan Dian Heng dengan lalat di kakus Tanpa merasa aku tertawa pula Keruan Dianpekong tambah gusar Segera ia cabut goloknya dan ditaruh di atas meja Katanya, baik Kita boleh coba-coba bertanding sambil berduduk Melihat sorot metu Dianpekong memancarkan sinar beringas Aku jadi khawatir Terang kini Dianpekong sudah tidak kenal ampun lagi dan akan membunuh Lengho Uto Ako Tapi Lengho Uto Ako tetap tenang-tenang saja Katanya dengan tertawa Kita bertanding sambil berduduk Terang kau kalah mahir daripadaku dan pasti bukan tanding aku Hari ini Lengho Uto Ako baru saja mendapatkan seorang sahabat sebagai Dian Heng Buat apa mesti saling cekcok pula? Lagi pula Lengho Uto Ako adalah seorang laki-laki sejati Tidak nanti aku sudi mengakali kawannya sendiri dengan kepandayan yang paling diandalkannya Dianpekong menjawab Tidak Pertandingan ini berlangsung dengan sukarlah dan tak dapat dianggap kau mengakali aku Lengho Uto Ako menegas Jika demikian Jadi Dian Heng berkeras ingin bertanding Ya, harus bertanding jawab Dianpekong Bertanding sambil berduduk Lengho Uto Ako menegas pula Betul, bertanding sambil berduduk Jawab Dianpekong Baik, jika demikian Kita harus menentukan suatu peraturan Siapa yang berdiri sebelum menang atau kalah diketahui dianggap kalah Kata Lengho Uto Ako Akur Siapa yang berdiri lebih dulu dianggap kalah lalu Lengho Uto Ako berkata pula Dan bagaimana bagi yang kalah terserah padamu bagaimana baiknya Jawab Dianpekong Kata Lengho Uto Ako Tunggu sebentar Biar ku pikir dulu Ah, adalah Pertama Siapa yang kalah selanjutnya tidak boleh bersikap kurang ajar kepada Nikoh Cilik ini Bila melihat dia harus memberi hormat dan menyapa Siow Suhu Tunggu diangpekong menyampaikan salam bakti Diangpekong menyemprot Cis, dari mana kau mengetahui aku yang akan kalah? Jika kau yang kalah lantas bagaimana dengan tertawa Lengho Uto Ako menjawab Sama juga, pendekata siapa saja yang kalah harus ganti perguruan dan mengangkat Nikoh Cilik ini sebagai guru Menjadi cucu murid Tingkat Losutai dari Hing Sampai Coba Suhau Ucapan Lengho Uto Ako itu sangat lucu bukan? Mereka berdua akan bertanding Masakah kalau kalah harus menjadi murid Hing Sampai? Padahal aku mana boleh menerima mereka sebagai murid sampai di sini Wajah Gilin yang sejak tadi muram durja itu lantas menampilkan senyuman manis sehingga makin menambah kecantikannya Ucapan orang Kang Ho begitu buat apa kau anggap sungguh-sungguh? Lengho Tiong hanya sengaja membuat marah diangpekong saja, kata Ting Yatsutai Kemudian bagaimana diangpekong menjadi ragu-ragu mendengar ucapan Lengho Uto Ako yang tegas dan pasti itu Aku menduga dia mulai khawatir jangan-jangan kepandayan main pedang sambil berduduk Lengho Uto Ako benar-benar luar biasa Karena itu Lengho Uto Ako telah membuat panas lagi hatinya Jika kau sudah pasti tidak ingin menjadi murid Hing Sampai Maka bolehlah kita batalkan pertandingan ini Dianpekong menjadi marah, sahutnya Baiklah, kita tetapkan demikian Siapa yang kalah harus mengangkat Nikoh Cilik ini sebagai guru Tapi aku lantas berseru Tidak, aku tidak ingin menerima kalian sebagai murid Kepandaianku rendah Pula suhuku juga tidak akan mengizinkan Setiap orang Hing Sampai kami adalah Nikoh Mana boleh, mana boleh Mendadak Lengho Uto Ako memutus ucapanku Aku berunding sendiri dengan diangheng Mau tidak mau kau harus menurut Kau tidak ada hak buat ikut campur Lalu ia berpaling kepada Dianpekong dan melanjutkan Kedua, siapa yang kalah harus segera ayun senjata atas diri sendiri dan menjadi Taikam Sungguh aku tidak paham Suhu, entah apa maksudnya ayun senjata atas diri sendiri dan menjadi Taikam Karena pertanyaan gilin ini, seketika tertawalah semua orang Taikam adalah dayang raja yang sudah dikebiri Ayun senjata atas diri sendiri dan menjadi Taikam berarti mengebiri dirinya sendiri Tingkat ikut geli juga atas kepolosan muridnya yang hijau itu Jawabnya, kata-kata itu adalah ucapan kasar kaum bajingan Tidak perlu kau cari tahu Oh, kiranya adalah kata-kata kasar, tukas gilin Tapi demi mendengar ucapan itu Dianpekong lantas melirik Lengho Uto Ako Katanya, Lengho Heng Apakah kau betul-betul sudah yakin akan menang? Lengho Uto Ako menjawab, sudah tentu Jika bertempur sambil berdiri Di seluruh dunia ini aku terhitung jago nomor 39 Tapi kalau bertempur sambil berduduk Aku adalah tokoh nomor 2 Dianpekong tampak terheran-heran mendengar keterangan itu Ia tanya, bertempur sambil berduduk kau adalah tokoh nomor 2? Lalu siapa itu yang nomor 1? Lengho Uto Ako menjawab, yang nomor 1 ialah Mokau Kau Chu Ketua Mokau, Tong Hong Put Pei Mendengar nama Mokau Kau Chu Tong Hong Put Pei itu Seketik air muka semua orang berubah Gilin merasakan juga keadaan yang tegang itu Ia merasa heran dan takut pula sebab mengira ucapannya salah Ia coba tanya, Suhu, apakah aku salah umong Tak perlu kau sebut nama itu lagi, sahut tinggat Lalu bagaimana kata Dianpekong Waktu itu Dianpekong hanya manggut-manggut saja Tutur Gilin pula Katanya, ya, kau bilang Tong Hong Kau Chu yang nomor 1 Ini dapat aku setujui Tapi Lengho Heng mengaku nomor 2 Hal ini rasanya terlalu sombong dan membual belaka Memangnya kau dapat melebih gurumu sendiri Aku kan bilang bertempur sambil berduduk Kalau bertempur dengan berdiri Suhuku adalah nomor 6 Sedangkan aku cuma nomor 39 Sudah tentu aku selisih sangat jauh dengan beliau Demikian jawab Lengho Huto Aku Dianpekong angguk-angguk Katanya, oh, kiranya begitu Lalu jika bertempur sambil berdiri Aku terhitung nomor berapa Siapa sih yang menentukan urut-urutan nomor ini Lengho Huto Aku menjawab Sebenarnya ini merupakan suatu rahasia besar Tapi kita berdua rupanya sangat cocok satu sama lain Biarlah ku ceritakan pada Dian Heng Tapi jangan sekali-kali kau ceritakan lagi kepada orang lain Kalau tidak tentu akan mengakibatkan pergolakan besar dalam dunia persilatan Tiga bulan yang lalu Kelima guru besar Nengho Gak Tiampi Kami telah berkumpul di Hoasan Untuk membicarakan tokoh-tokoh terkemuka bulim pada zaman ini Pada waktu itulah telah ditentukan urut-urutan jago-jago silat di seluruh jagat Dian Heng Terus terang saja ku katakan padamu Kelima guru besar kami telah memaki kelakuanmu yang tidak ada harganya sepeserpun Tapi mengenai ilmu silatmu masih boleh juga Dalam hal bertempur sambil berdiri Kau dapat dihitung nomor 14 di dunia ini Lengho Utiong ngomong kosong Bilakah terjadi pertemuan demikian seru Tiangun dan Tinglat berbareng Kiranya Lengho Utu aku sengaja membohongi dia Kata Gilim Makanya Dian Pekong juga ragu-ragu Setengah percaya, setengah tidak Katanya, ha 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 Aku Dian Pekong dapat dihitung nomor 14 Di antara para Chiang Bun Jin Ngo Gak Tiampi dan para tokoh bulim yang lain Sungguh bahagialah aku Dan waktu itu Lengho Utiong apakah juga telah pertunjukkan ilmu pedang kakus yang berbau busuk itu di depan kelima guru besar kalian? Kalau tidak masakah beliau? Beliau itu meluluskan gelarmu sebagai jago nomor 2 di dunia ini Dengan tertawa Lengho Utu aku menjawab Ilmu pedang kakus itu adalah tidak pantas dipertunjukkan di depan umum Apalagi di depan kelima guru besar kami Aku memainkannya jika aku merasa kebelet Dan cepat-cepat pergi ke kakus Dengan sendirinya gaya permainan ilmu pedang ini sangatlah menertawakan Aku pernah tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkemuka dari Mokau Mereka menganggap ilmu pedangku ini tiada tandingannya Kecuali tonghong kau cu mereka Cuma saja, di An Heng, ilmu pedangku ini mesti lihai Tapi kecuali ku gunakan menusuk lalat di waktu berak Sesungguhnya tiada gunanya lagi Coba kau pikir, bila benar-benar aku bergebrak dengan orang Siapa yang mau bertanding dengan aku sambil berduduk? Memang kau sekarang sudah berjanji akan bertanding dengan aku sambil berduduk Tapi bila nanti kau sudah kalah, tentu dari malu kau akan menjadi gusar dan mendadak berbangkit untuk menyerang diriku Padahal kau adalah jago nomor 14 jika bertempur sambil berdiri Tentu saja dengan gampang kau dapat membunuh aku yang cuma nomor 39 ini Jadi, jago nomor 14 bagimu adalah tulen, tapi jago nomor 2 bagiku sebenarnya percuma saja Di An Pekong lantas mendengus dan berkata Leng Hau Heng, mulutmu ini memang pintar putar lidah Dari mana kau tahu pasti aku akan kalah jika bertempur dengan kau sambil berduduk Dan dari mana mengetahui pula aku akan malu berubah menjadi gusar Lalu berbangkit dan membunuh kau Leng Hau Uto Ako menjawab Di An Heng, jika kau berjanji takkan membunuh aku bila mana kau nanti kalah Maka syarat menjadi taikam tadi bolahlah dihapuskan supaya kau tidak sampai putus keturunan Nah, tidak perlu banyak omong lagi Marilah mulai habis berkata Ia terus jungkirkan meja bersama mangkuk dan poci arak sehingga mencelat Maka berhadapanlah kedua orang sekarang sambil berduduk Yang satu bergolok dan yang lain menghunus pedang Kata Leng Hau Uto Ako pula, silakan mulai Siapa yang berbangkit lebih dulu Pantat siapa yang lebih dulu meninggalkan kursi Dianggap kalah, baik, ingin ku lihat siapa yang lebih dulu berbangkit sahut di An Pek Kong Baru saja mereka hendak mulai bergeberak Sekilas di An Pek Kong memandang ke arahku Mendadak ia bergelak tertawa dan berkata Leng Hau Heng, aku menyerah padamu saja Kiranya kau memang sengaja hendak membuat gara-gara padaku Sekarang kita bertempur sambil berduduk dan tidak boleh meninggalkan kursi Jangan-jangan kau telah menyembunyikan pembantu Atau Nikoh Cilik ini nanti akan mengganggu aku dari belakang Sehingga terpaksa aku akan berbangkit Tapi Leng Hau Uto Ako juga terbahak-bahak Jawabnya, aku tidak perlu dibantu oleh siapa-siapa Bila ada yang membantu, anggaplah aku yang kalah Eh, Nikoh Cilik, kau mengharapkan aku menang atau kalah Aku menjawab, sudah tentu mengharapkan kau menang Kau adalah jago nomor dua di dunia ini Bila bertempur sambil berduduk Kau pasti takkan kalah Baik, jika begitu lekas enyah Makin cepat makin baik Makin jauh makin bagus Tanpa bertempur juga aku sudah kalah Bila seorang wanita gundul macamu selalu berdiri di depanku Demikian kata Leng Hau Uto Ako Dan tanpa menunggu di anpek Akong bersuara lagi Kontan ia mendahului menusuk Cepat di anpek Akong menangkis dan balas menyerang satu kali Katanya dengan tertawa Leng Hau Heng, sungguh aku sangat kagum kepada tipu akalmu yang hendak menyelamatkan Nikoh Cilik ini Leng Hau Heng, kau benar-benar seorang pencinta besar Cuma risiko ini juga teramat besar bagimu Pada waktu itu barulah aku tahu bahwa sebabnya Leng Hau Uto Ako berulang-ulang menegaskan siapa yang berdiri lebih dulu dianggap kalah adalah supaya aku ada kesempatan untuk melarikan diri Jika di anpek, Akong tidak mau dianggap kalah Dengan sendirinya ia tidak boleh meninggalkan kursinya dan dengan sendirinya tak dapat menangkap aku lagi Semua orang ikut merasa gegetun atas usaha Leng Hau Uto Ako yang ingin menolong giling itu Dalam keadaan ilmu silatnya kalah tinggi memang tiada jalan lain kecuali adu tipu daya Tentang cinta apa segala selanjutnya jangan kau sebut-sebut lagi dan tidak boleh kau pikirkan, kata tinggap Lalu bagaimana, waktu itu seharusnya kau dapat melarikan diri Kalau tidak, sesudah Leng Hau Uto Ako dibunuh oleh Dian Pekong, tentu kau akan dibekuk pula olehnya Ya, Leng Hau Uto Ako berulang-ulang juga mendesak pula Terpaksa aku menyembah padanya dan berkata Banyak terima kasih atas pertolongan Leng Hau Su Heng Habis itu aku lantas hendak turun ke bawah loteng Tapi baru saja sampai di ujung tangga Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan Dian Pekong Kena waktu aku menoleh, dua titik darah menciprat di atas mukaku Kiranya pundak Leng Hau Uto Ako telah terluka Terdengar Dian Pekong bertanya dengan tertawa Bagaimana, jago ilmu pedang nomor dua di dunia ini Kukira juga biasa saja Leng Hau Uto Ako menjawab Nanti dulu Nikoh Cilik itu belum pergi Sudah tentu aku tak dapat menangkan kau Rupanya aku sudah ditakdirkan sial begini Kupikir Leng Hau Uto Ako jemuk kepada Nikoh Jika aku tetap tinggal di situ jangan-jangan akan benar-benar membuat celaka dia Terpaksa aku lekas-lekas turun dari loteng restoran itu Sampai di bawah, ku dengar suara benturan senjata di atas loteng bertambah ramai Mendadak Dian Pekong membentak pula Kena keruan aku terperanjat Kupikir Leng Hau Uto Ako tentu terluka lagi Tapi aku tak berani naik ke atas loteng Terpaksa mencari jalan di luar dan memanjat ke atas atap restoran itu Aku mendekam di atas genting dan mengintip ke bawah melalui jendela Kulihat Leng Hau Uto Ako masih terus bertempur dengan tangkas Walaupun badannya sudah berlumuran darah Sebaliknya Dian Pekong sama sekali tidak terluka Setelah bertempur sepian lamanya lagi Kembali Dian Pekong membentak Kena tahu-tahu lengan kiri Leng Hau Uto Ako telah terbacok Tapi Dian Pekong lantas tarik kembali goloknya Katanya dengan tertawa Leng Hau Heng Seranganku ini sengaja kulakukan dengan setengah-setengah saja Leng Hau Uto Ako menjawab dengan tertawa Sudah tentu aku tahu Jika kau membacok sedikit lebih keras Tentu lenganku ini sudah berpisah dengan tubuhku Coba suhu Dalam keadaan demikian dia masih tertawa-tawa malah Lalu Dian Pekong bertanya Dan pertempuran ini apakah perlu diteruskan Leng Hau Uto Ako menjawab Sudah tentu diteruskan Aku toh belum sampai berdiri Kata Dian Pekong Aku menganjurkan sebaiknya kau mengaku kalah dan berdiri saja Apa yang sudah kita janjikan boleh dianggap gugur saja Kau tidak perlu mengangkat nikoh cilik itu sebagai guru Tapi Leng Hau Uto Ako menjawab Tidak Laki-laki sejati Sekali sudah berjanji Mana boleh ditarik kembali Dian Pekong berkata Sudah banyak aku melihat laki-laki pemberani di dunia ini Tapi orang seperti Leng Hau U Heng ini Baru hari ini aku melihatnya Baiklah Anggap saja kita seri Marilah kita sudah hipertandingan ini Tapi Leng Hau Uto Ako memandangnya sambil tertawa-tawa tanpa menjawab Darah menetes dari berbagai lukanya Dian Pekong lantas menyimpan goloknya dan baru saja hendak berbangkit Mendadak teringat olehnya Bila meninggalkan kursinya akan berarti kalah Maka tubuhnya baru menggeliat sedikit saja Ia lantas berduduk tegak lagi sehingga tidak sampai meninggalkan kursinya Dian Heng Cerdik sekali kau ini Kata Leng Hau Uto Ako dengan tertawa Mendengar sampai di sini Tanpa merasa semua orang menarik napas panjang dan merasa sayang bagi Leng Hau Uto Ako Lalu Gilim menyambung lagi Segera Dian Pekong mengangkat goloknya lagi dan berkata Aku akan main dengan cepat Jika terlambat mungkin aku tak dapat menyusul dan mebekuk nikoh cilik itu Mendengar diriku akan diuber pula Aku menjadi gemetar ketakutan Tapi khawatir pula kalau-kalau Leng Hau Uto Ako akan mengalami cedera apa-apa Aku jadi bingung Tiba-tiba timbul pikiranku bahwa sebabnya Leng Hau Uto Ako bertempur mati-matian dengan dia adalah lantaran ingin menolong diriku Jalan satu-satunya asal aku bunuh diri di depan mereka barulah Leng Hau Uto Ako akan terhindar dari kematian Segera aku bersiap-siap untuk melompat ke dalam loteng restoran itu Tapi mendadak kulihat Leng Hau Uto Ako sempoyongan Tubuhnya berikut kursinya terperosot roboh ke samping Tapi kedua tangannya menahan di lantai sambil merangkak-rangkak sehingga kursi itu tetap menindik di atas bokongnya Rupanya lukanya cukup parah sehingga sukar untuk berdiri kembali Dian Pekong sangat senang dengan tertawa ia bertanya Bagaimana? Kalau bertempur sambil duduk adalah jago nomor dua Kalau sambil merangkak jago nomor berapa sambil bicara tanpa merasa ia terus berbangkit Mendadak Leng Hau Uto Ako bergelak tertawa dan berkata Hahaha Kau sudah kalah Dian Pekong menjawab Kau yang kalah sampai jatuh terperosot Masakah masih menuduh aku yang kalah sambil tengkurap di atas lantai? Leng Hau Uto Ako menjawab Coba katakan Bagaimana perjanjian kita? Kita berjanji bertempur sambil berduduk Siapa yang berdiri lebih dulu? Yang pantatnya meninggalkan kursi lebih dulu? Dianggap K K Berkata sampai di sini Dian Pekong tidak dapat meneruskan lagi Sambil menuding Leng Hau Uto Ako Iap pun sadar bahwa dirinya telah tertipu Dia sudah berdiri lebih dulu Sebaliknya Leng Hau Uto Ako masih belum berbangkit Pantatnya juga belum pernah berpisah dengan kursinya Walaupun keadaan Leng Hau Uto Ako rada runyam Tapi sesuai dengan perjanjian Terang dia yang keluar sebagai pemenang Mendengar sampai di sini Serem tak semua orang bertepuk tangan dan tertawa puas Hanya I Jong Hai saja yang mendengus Katanya Huh Hanya bajangan tengik saja yang suri main akal bulus Dengan maling cabul sebagai Dian Pekong itu Sungguh membuat malu kaum Beng Bun Cing Pei saja Terima kasih telah menonton!